Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan bahagia ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana Cara pelaksanaan sholat id di rumah Karena bisa jadi kita tidak bisa melaksanakan sholat id di lapangan Karena ada halangan Para ulama, jumur ulama berpendapat Bahwasanya dibolehkan sholat id di rumah Bagi orang yang tidak bisa menghadiri sholat id di lapangan Sebagaimana diriwati kalimah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Bahwasanya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu Pernah sholat di rumahnya Fajamah ahlahu wabanihi maka dia kumpulkan istrinya dan anak-anaknya Kemudian dia menyuruh budaknya untuk menjadi imam Ini dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama Bahwasanya boleh sholat id di rumah Adapun bagaimana cara pelaksanaannya Secara umum pelaksanannya sama saja Tidak ada bedanya kita sholat id di rumah dengan sholat id di lapangan Bedanya kalau di rumah kita tidak melaksanakan khotbah Itu saja Saya ingatkan kembali bagaimana cara pelaksanaan sholat id Sebelum sholat id kita disunahkan untuk mandi Yaitu mandi tersebut kita kerjakan setelah terbit fajar Agar kita mandi di hari id Setelah itu kita disunahkan juga untuk makan korma Dalam jumlah witir Mau tiga, mau lima, mau tujuh Karena itu sunnah Nabi SAW Kenapa kita dianjurkan makan korma Untuk menunjukkan bahwasanya hari tersebut adalah hari al-fitr Al-fitr secara bahasa artinya berbuka Idul fitri artinya hari berbuka Artinya kita sudah tidak puasa lagi Maka kita tunjukkan bahwasanya kita berbuka Sebagaimana kita berpuasa karena Allah Kita berbuka juga karena Allah Dan Nabi SAW segera menunjukkan berbukanya tersebut Kalau tidak ada korma Maka sebetulnya mengatakan boleh makan yang manis-manis Kemudian setelah itu kita sholat id Ada pun sholat id Maka waktunya dimulai dari waktu syuruk Yaitu sekitar 15 menit setelah sunrise Setelah terbit matahari Dan berakhir kata para ulama sebelum waktu zawal Yaitu sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum adhan duhur Di antara itu kita boleh melaksanakan sholat id Tapi yang terbaik kita sholat id di awal waktu di pagi hari Ada pun pelaksanaannya Maka kita bertakbir Rakat pertama 7 kali Rakat kedua 5 kali Takbir Nah ada khilaf di kalempat ulama Tentang 7 takbir ini Apakah 7 takbir tersebut termasuk takbiratul ikhram Ataukah takbiratul ikhram tidak dihitung Takbiratul ikhram tidak dihitung Ini pendapat Imam Syafiq rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya Al-Um Bahwasannya takbiratul ikhram tidak dihitung Jadi bagaimana caranya Kita bertakbir Allahu Akbar Ini takbiratul ikhram Kemudian kita baca dua istiftah Setelah kita baca dua istiftah Baru kita bertakbir tujuh Yang disebut dengan takbirat zawaid Takbir tambahan Kita tepatkan Allahu Akbar Allahu Akbar Nah Apakah diantara takbir ini ada doa khusus Tidak ada dalil Dari Nabi SAW Nabi pernah disebutkan membaca Sesuatu diantara takbir-takbir tersebut Oleh kerana pendapat Maliki tidak ada bacaan Namun sebelum lama berpendapat Boleh membaca sesuatu Seperti Madhab Syafi'i Kita boleh Bertakbir Boleh bertahmid Boleh bertahlil Diantara takbir-takbir tersebut Kita Ulangi Allahu Akbar Takbir tul ikhram Kemudian kita baca dua istiftah Kemudian kita takbir tujuh kali Allahu Akbar Satu Allahu Akbar Dua Allahu Akbar Tiga Antara takbir satu dengan yang lainnya Kita ada jeda sedikit Apalagi kalau kita jadi imam Agar makmum di belakang Bisa mengikuti kita Kita lanjutkan Allahu Akbar Empat Allahu Akbar Lima Allahu Akbar Enam Allahu Akbar Tujuh Setelah itu Kita ta'ud Kemudian kita baca Al-Fatihah Setelah baca Al-Fatihah Kemudian kita baca Surat Nah surat ini Kita bisa baca Disunahkan baca surat Atau kita baca Surat Salah satunya Sunnah Seandainya seorang baca surat Yang lain juga tidak Jadi masalah Setelah kita selesai baca surat Maka kita ruku Allahu Akbar Seperti Biasa Kemudian kita solat Sampai kemudian kita pada rakat Mau naik ke rakat kedua Setelah kita Sujud Kita sujud Kemudian kita mau bangkit Ke rakat kedua Maka kita bertakbir Allahu Akbar Nah takbir Dari sujud Menuju ke rakat kedua Namanya Takbir al-intiqal Yaitu takbir perperindahan Dari satu rukun Ke rukun berikutnya Dan itu tidak dihitung Tidak dihitung Nah rakat kedua Kita bertakbir lima kali Takbir tadi Tidak dihitung Kemudian ditakbir lagi Allahu Akbar Satu Allahu Akbar Dua Allahu Akbar Tiga Allahu Akbar Empat Allahu Akbar Lima Kemudian kita baca Al-Fatihah Dengan Jahar Kemudian setelah itu Kita baca surat Disunahkan kita baca Surat Al-Ghashiyah Atau kita baca surat Qaf Surat Al-Qamar Kita baca surat Al-Ghashiyah Atau kita baca surat Al-Qamar Kalau tidak Kita baca surat yang lain Tidak jadi masalah Kemudian kita selesaikan Solat kita Nah setelah solat Apakah ada Khutbah Jawabannya Anas bin Malik Ketika mengumpulkan Anak dan istrinya Beliau tidak berkhutbah Oleh karenanya Asalnya kita tidak berkhutbah Namun sebagian ulama Seperti Ibn Qasim Dari Maliki Mengatakan Jika berkumpul banyak orang Maka ada yang berkhutbah Maka itu baik Tidak mengapa Tidak terlarang Demikian Tata cara singkat ini Semoga bermanfaat Bagi kaum muslimin Semoga Allah Menerima ibadah kita Wa bilahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh